Intro Produsen smartphone asal Cina OPPO Indonesia memperkenalkan produk terbarunya dari perangkat A-series yakni A95 Dalam event yang bertajuk OPPO A95 Performance Event ini OPPO Indonesia menggali lebih dalam kemampuan videografi pada perangkat A95 Dalam kegiatan ini OPPO Indonesia juga menggandeng Rainer Abraham selaku founder sekat Tentang pengalamannya membangun bisnis dengan bantuan perangkat selulernya Sebagai perangkat yang diunggulkan dalam segi fotografi maupun videografi A95 ini dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 16MP Yang mampu merekam video hingga 1080p 720p dengan 30fps untuk kamera belakang OPPO juga menyematkan kamera utama beresolusi 48MP plus 2MP kamera makro Serta 2MP kamera bokeh yang dilengkapi dengan fitur Steady Yang mendukung Electronic Image Stabilization Untuk segi ukuran, A95 ini mempunyai layar 6,43 inci AMOLED Dengan punch hole display Dari segi baterai, perangkat terbaru OPPO A95 ini dilengkapi dengan baterai besar berkapasitas 5000mAh Fast charging 33W atau 11V 3A Yang disebut bisa mengisi baterai dari 0 hingga 30% hanya dalam waktu 15 menit Dan butuh 72 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 100% Selain itu, OPPO juga menyematkan fitur multi-filters Yang dapat menyediakan sampai 15 preset filter Sesuai dengan keinginan penggunanya Selanjutnya, add juga all-scene enhancement Yang dapat mengoptimalkan warna dan night mode Yang membantu mengoptimalkan cahaya Sehingga menghasilkan foto jernih di malam hari Kamu tertarik? Sub indo by broth3rmax